Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Satu momen terindah Ronaldo Bersama Sir Ale Ferguson di Manchester United Sir Ale Ferguson merupakan manajer yang membesarkan Nama keritan Ronaldo di Manchester United Ronaldo pun membagikan momen paling indah Bersama manajer legendaris Manchester United tersebut Ferguson memboyang Ronaldo ke Manchester United Dari Sporting Lisbon pada musim 2003-2004 Di bawah tangan dingin Ferguson Ronaldo muncul mau menjadi pemain bintang di Old Trafford Kebersamaan keduanya di Manchester United Menghasilkan 9 trofi Itu termasuk 3 gelar Liga Premier Dan juga 1 trofi Liga Champion Setelah meraih kesuksesan besar di Inggris Ronaldo akhirnya meninggalkan setan merah pada tahun 2009 Bintang asal Portugal tersebut Melanjutkan karirnya di Spanyol bersama Real Madrid Momen terindah Ada banyak momen indah yang dilalui Ronaldo bersama Ferguson Namun bintang Portugal itu tidak bisa melupakan Kepedulian Ferguson terhadap para pemain serta keluarkannya Sulit untuk menyebut hanya satu momen Kata Ronaldo di situs resmi Manchester United Ada begitu banyak momen indah yang kami alami bersama Bukan hanya memenangi banyak hal Namun dalam hati saya, saya menyimpan hal-hal yang paling sulit Mungkin dia tak akan ingat Tapi saya akan mengatakannya karena itu adalah kisah yang indah Suatu hari ayah saya tengah diral di rumah sakit dan saya sangat emosional Dan saya bicara dengannya dan dia bilang Cristiano pergilah ke sana untuk 2 atau 3 hari Kami punya pertandingan yang sulit dan saya adalah pemain kunci saat itu Dia bilang akan menjadi sulit karena kita menghadapi pertandingan sulit Tapi saya mengerti keadaanmu dan saya akan membiarkanmu pergi dan kamu bisa pergi lalu menemui ayahmu Sangat berkesan Tindakan Ferguson itu ternyata sangat berkesan bagi Ronaldo Bahkan Ronaldo menyandingkan momen tersebut dengan momen bahagia lain Seperti menjuari Liga Champion, Liga Premier atau Piala lainnya Buat saya itu adalah hal yang paling penting Terlepas dari memegang Liga Champion, memenangi Liga Premier, memenangi Piala dan hal lainnya Lanjut Ronaldo Jadi saya harus mengapresiasinya karena apa yang dia katakan pada saya dia selalu melakukannya Saya harus mengapresiasinya Pengalaman Masa Lalu Ferguson menjelaskan bahwa pendekatannya terhadap keadaan yang sensitif sebenarnya tak lepas dari apa yang ia alami pada awal karirnya Seorang anak muda datang ke kantor saya itu hari Selasa Dan dia bilang, bos bisakah saya libur Jumat? Dan saya bilang, kenapa kamu ingin Jumat libur? Dan dia bilang, ibu saya meninggal, kenang Ferguson Anda kalah, apa yang bisa anda lakukan? Saya membalas, oh tentu saja nak Sejak saat itu, kalau ada pemain datang kepada saya dan berkata saya ingin libur besok, saya akan bilang Ya, ada yang bisa saya bantu? Dalam kasus Cristiano, saya tahu ayahnya tengah sakit Saya tahu dia dirawat di rumah sakit Menjadi penting baginya untuk ada di sana Klub sepak bola sudah tak penting Anda harus mengerti Ada sejumlah hal yang lebih besar dari sekadar klub sepak bola dan keluarga itu salah satunya Tentunya anda tak akan pernah menempatkan klub lebih dari keluarga pungkasnya Frid, pemain tengah andalan Manchester United era Raff Reignitz Kehadiran Raff Reignitz benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Frid Pemain yang dulunya berkelar lord lantaran sering blunder itu pun membuktikan kapasitasnya di skuad Manchester United Apalagi karakter permainan Frid juga cocok dengan skema permainan yang diusung oleh pelatih asal Jerman itu Jika dilihat dari segi permainan, sebenarnya ada beberapa kelebihan dari Frid Hal ini yang membuat Frid kerap jadi andalan The Red Devil Berikut ini ulasan pemain berkebangsaan Brazil tersebut Rally ball saat melakukan transisi Frid dapat diandalkan ketika setan merah menghadapi transisi cepat Khususnya saat transisi positif ke negatif atau dari menyerang ke pertahanan dengan melakukan cover area Bahkan tercatat jika beberapa kali Frid dengan sigap dalam melakukan hal ini Salah satu contoh yaitu ketika Frid seringkali melakukan cover area belakang jika ada gap yang terjadi Handal dalam intercaption Jika berbicara soal defensif, maka mantan pemain sahtar Donetsk itu bisa diandalkan Frid cukup hiawai salah satunya dalam hal intercaption Bahkan total intercaption yang dilakukan Frid sejauh musim ini adalah sebanyak 29 kali Catatan ini menjadi terbanyak ketiga setelah Aaron Van Bissaka dan Victor Landelof di squad Manchester United Pressing Gatat Salah satu alasan sosok Frid sangat cocok dalam skema permainan Roignitz Frid adalah karena pemain asal Brazil itu begitu aktif dalam melakukan pressing Bahkan berdasarkan statistik dari FBRF sejauh musim ini, Frid menjadi pemain terbanyak di United yang melakukan pressing 407 kali Hal itu menunjukkan jika Frid sebenarnya adalah pemain pekerja keras Punya Passing Yang Memukau Meskipun sering dianggap remeh, namun kemampuan passing Frid tidak seburuk yang dikira Frid dapat diandalkan ketika majah terdilatis saat akan melakukan Swiss play Selain itu, Frid juga sering melakukan progressive passes ke area lawan Melansir dari hasil statistik FBRF menunjukkan bahwa Frid mampu melakukan progressive passes sebanyak 65 kali sejauh musim ini Terbanyak ketiga setelah Bruno dan Luke Shaw Mungkin delar lot yang diberikan penggemar sepak bola pada Frid akan mulai terabaikan Menyusul penampilannya yang kian cekatan di lini tengah setan merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!